Sekolah, sejumlah toko buku di kota Sukabumi mulai ramai diburu para pembeli. Para orang tua dan siswa mulai membeli perlengkapan alat tulis dan juga tas sekolah. Persiapan tahun ajaran baru dan proses belajaran mengajar mulai dilakukan para orang tua dan siswa. Hal ini terlihat dari ramainya sejumlah toko perlengkapan sekolah di Sukabumi, Rabu Siang. Salah satunya toko di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kota Sukabumi. Sebagian besar pembeli membeli perlengkapan sekolah mulai dari buku, alat tulis, tas sekolah hingga perlengkapan sekolah lainnya. Seorang warga Windu mengatakan dirinya membeli perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan pensil warna untuk persiapan masuk sekolah anaknya. Buat keperluan anak sekolah, paling saya perlu buku tulis sama APEK lainnya dia mas. Kenapa pilih di sini? Pilih di sini karena variannya lebih banyak. Terus kalau harga sih terjangkau ya. Sementara itu diakui kepala toko saat liburan dan menjelang tahun ajaran baru, penjualan buku tulis, alat tulis maupun pas sekolah meningkat mencapai 100% atau dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Omset penjualan pun meningkat signifikan. Ya, kami biasa, setiap tahun hajatan. Ada peningkatan, Pak? Iya, pasti. Ada peningkatan biasa? Ya, 100% ada. 100%? Dari hari biasa. Lebih gak? Lebih bisa ya. Kalau harganya sendiri, Pak? Harga mah ada kenaikan sih dari tahun kemarin, setelah 5%-an dari harga buku. Ada kenaikan. Para siswa akan mulai memasuki masa sekolah, Senin 16 Juli mendatang. Budi Setiawan, Bandung TV